Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat ya Kali ini ibu akan menjelaskan topik pertemuan kita yang ke-9 setelah UTS yaitu penetapan harga transfer Apa itu harga transfer? Harga transfer atau transfer pricing adalah harga yang dibebankan untuk memberikan atau mengirimkan barang atau jasa dari satu divisi ke divisi lain dalam suatu perusahaan Untuk memahami apa itu harga transfer, ibu akan mencoba memberikan ilustrasi tentang perusahaan yang dimiliki oleh Pak Mimin Pak Mimin memiliki dua perusahaan, perusahaan A dan perusahaan B Perusahaan A itu memproduksi dan menjual ragi Sementara perusahaan B itu memproduksi dan menjual tempe Salah satu bahan dasar dari tempe adalah ragi Sehingga perusahaan B mau gak mau harus membeli ragi sebagai bahan tambahan untuk memproduksi tempe Nah membeli ragi dalam perusahaan yang sama atau ke perusahaan A atau perusahaan A atau perusahaan pemiliknya sama-sama miliknya Pak Mimin Atau divisi yang sama atau pusat pertanggung jawaban yang sama akan menimbulkan yang namanya harga transfer Harga transfer tadi di satu pihak divisi yang memproduksi berarti di kasus perusahaannya Pak Mimin Yaitu perusahaan A merupakan pendapatan bagi perusahaan A Sedangkan bagi perusahaan B yang memproduksi tempe Ragi tadi merupakan biaya bagi pusat pertanggung jawaban untuk perusahaan B yang memproduksi tempe tadi Pada umumnya suatu perusahaan melakukan suatu penetapan harga transfer Antara perusahaan dalam suatu grup itu yang disebut dengan intra company transfer pricing Dasar penentuan harga transfer itu ada empat Yang pertama itu berdasarkan biaya Yang kedua berdasarkan harga pasar Yang ketiga berdasarkan negosiasi Yang keempat berdasarkan arbitrasi Nah dasar penentuan harga transfer yang berdasarkan biaya tadi Itu terbagi menjadi tiga metode Yaitu full costing, variable costing, dan activity based costing Pertama kita akan membahas metode harga transfer berdasarkan biaya Itu kan terdiri dari tiga metode Full costing, variable costing, dan activity based costing Untuk masing-masing metode itu Untuk yang metode full costing Unsur biayanya terdiri dari biaya produksi plus markup Jadi ketika perusahaan Pak Mimin Perusahaan A tadi mentransfer ragi ke perusahaan B Pak Mimin sudah menentukan harga transfernya itu berapa Kalau dia menggunakan metode full costing Maka rumusnya unsur biaya plus markup Markup untuk metode full costing Itu rumusnya biaya non-produksi Ditambah dengan yield percent Dikali dengan aktifa penuh Dibagi dengan biaya produksi Y percent ini atau yield percent ini Atau biasa disebut dengan labai yang diinginkan itu berapa Nah kemudian kalau dia menggunakan metode variable costing Maka unsur biayanya adalah biaya variable plus markup Rumus untuk markup itu sendiri yaitu biaya tetap plus yield percent Dikali dengan aktifa penuh dibagi dengan biaya variable Sementara kalau Pak Mimin menggunakan metode activity based costing Maka unsur biayanya itu berdasarkan aktivitas Yang terdiri dari 4 kelompok aktivitas Yaitu unit level activity Terus kemudian batch level activity Product level activity Sama facility level activity Dengan rumus markupnya itu yield percent Dikali aktifa penuh dibagi dengan total biaya aktivitas Dikali 100% Untuk memahami metode ketiga metode ini Berikut Ibu berikan contoh untuk masing-masing metode Yang pertama adalah metode full costing Contohnya ini PT Mahakarya TBK Adalah perusahaan otomotif dengan produk utamanya berupa motor sport Nah perusahaan memiliki 2 divisi yaitu divisi produksi dengan produk berupa suku cadang Dan divisi perakitan dengan produk berupa motor Divisi produksi mentransfer suku cadang yaitu karburator ke divisi motor Divisi produksi direncanakan beroperasi pada kapasitas normal Yaitu 1000 unit dengan taksiran biaya penuh sebagai berikut Terdiri dari biaya produksi, biaya administrasi umum, biaya pemasaran Dan dimana biaya produksi, biaya administrasi umum, dan biaya pemasaran itu Terdiri dari biaya tetap dan biaya variable Masing-masing bisa kalian lihat di slide jumlahnya yang totalnya itu 135 juta Total aktifa pada awal tahun anggaran diperkirakan itu sebesar 500 juta Dan laba yang diharapkan atau yield percent tadi Atau istilahnya itu rate of return on investment sebesar 20% Dari kondisi atau informasi biaya tersebut Anda diminta untuk menghitung berapa harga transfer ke divisi motor Dengan metode yang pertama adalah full costing Yang kedua adalah variable costing Yang pertama kita bahas metode full costing Metode full costing Pertama-tama yang kalian harus lakukan Yaitu menghitung jumlah markupnya Jumlah markupnya dengan menghitung biaya administrasi dan umum Biaya pemasaran untuk mengetahui biaya non-produksinya tadi Jadi disini diketahui biaya non-produksinya Kalau metode full costing itu yang dihitung tetap dan variable Totalnya jadi 35 juta Terus langkah kedua kalian menghitung yieldnya Yield laba yang diinginkan 20% Dikali dengan aktifat penuh yaitu 500 juta Sama dengan 100 juta Kemudian setelah kalian menghitung biaya non-produksi dan yield tadi Kalian jumlahkan Setelah itu langkah selanjutnya adalah menghitung biaya produksi Biaya produksi lagi-lagi kalau metode full costing itu adalah biaya tetap dan biaya variable Jika di jumlah keduanya sebesar 100 juta Setelah ketemu masing-masing elemen biaya Langkah selanjutnya adalah kalian menghitung markupnya dalam persen yaitu memasukkan rumusnya Rumusnya tadi kan biaya non-produksi ditambah yield persen kali aktifat penuh Berarti biaya non-produksi 35 juta ditambah dengan yield dikali aktifat penuh tadi 100 juta Sama dengan 135 juta 135 juta totalnya kemudian kalian bagi dengan biaya produksi 100 juta Sama dengan 1,35 Terus dikalikan dengan 100 persen sama dengan 135 persen Selanjutnya kalian diminta untuk menghitung harga transfer Tadi kan perusahaan tersebut mentransfer suku cadangnya ke divisi motor Suku cadang karburator Nah itu bagi divisi produksi Berapa sih biaya transfer yang harus dibebankan Dibebankan untuk suku cadang yang ditransfer tadi Dengan rumusnya itu biaya produksi plus markup Sama dengan 100 juta ditambah markupnya tadi dalam persentase yaitu 135 persen Dikali dengan 100 juta Totalnya sama dengan 235 juta secara keseluruhan Tadi yang ditransfer tadi Suku cadang yang ditransfer tadi jumlahnya adalah 1000 unit Jadi kalau kalian pengen tahu berapa harga transfer per unit Tinggal dibagi aja 1000 Maka 235 juta dibagi 1000 sama dengan 235 ribu per unit Jadi satu karburator tadi yang ditransfer ke departemen motor Itu dihargai sama departemen produksi sebesar 235 ribu per unit Nah kemudian metode variable costing Masih soal yang sama Tetapi metodenya yang berbeda yaitu variable costing Langkahnya sama Yang pertama kalian lakukan adalah menghitung markupnya Dengan rumus yaitu biaya tetap Ditambah yield persen kali aktif penuh Dibagi dengan biaya variable Jadi yang pertama kali kalian lakukan Untuk menghitung markup itu adalah Menghitung biaya tetapnya Biaya tetap, biaya produksi, biaya administrasi, dan biaya pemasaran yang tetap saja Jadi totalnya 52.500.000 Kemudian langkah selanjutnya kalian menghitung yieldnya Yaitu 20% dikali dengan aktif penuh 500 juta sama dengan 100 juta Oke Kemudian kalian jumlahkan total biaya tetap Ditambah dengan yield yang diharapkan Sama dengan 152.500.000 Selanjutnya kalian menghitung biaya variable Seluruh biaya variable dari mulai biaya produksi, administrasi, dan umum, dan biaya pemasaran Tetapi yang variable saja jumlahnya 82.500.000 Dan selanjutnya kalian membandingkan atau membagi total 152.500.000 Dibagi dengan 82.500.000 Sama dengan 1,85 Dikali dengan 100% Sama dengan 185% Selanjutnya kalian menghitung biaya atau harga transfer Yang dengan rumus kalau menggunakan metode variable Rumusnya adalah biaya variable plus markup Biaya variable sudah diketahui jumlahnya 82.500.000 Ditambah dengan persentase markupnya yaitu 185% Dikali dengan 82.500.000 Sama dengan 235.125.000 Secara keseluruhan atau harga transfer untuk 1.000 unit suku cadang Jika diminta untuk menghitung per unitnya Jadi tinggal dibagi 1.000 saja 235.125.000 Dibagi dengan 1.000 sama dengan 235.125.000 per unit Berikutnya metode yang ketiga adalah Metode activity based costing Namanya metode activity based costing Maka dasar penentuannya itu berdasarkan aktivitas Soalnya masih soal yang sama Namun suku cadang Yang ditransfer di sini Berupa karburator dan Suku cadang aki Jadi divisi produksi direncanakan beroperasi pada kapasitas normal Yaitu 500 unit suku cadang karburator dan 1 juta unit suku cadang aki Perusahaan menggunakan pendekatan activity based costing Dalam penentuan biaya penuh dengan taksiran biaya penuh sebagai berikut Ini aktivitas-aktivitasnya dikelompokkan menjadi 4 kelompok aktivitas Unit level, batch level, product level, facility level Nah untuk suku cadang karburator dan suku cadang aki Masing-masing biaya per unitnya tertera di dalam tabel Terus kemudian Untuk biaya Fasilitasnya Itu bukan per unit tetapi Dianggarkan untuk biaya setahun Senilai 400 juta Untuk suku cadang karburator Sementara untuk suku cadang aki Itu sebanyak 600 juta Total aktiva divisi pada awal Tahun anggaran diperkirakan sebesar 600 juta Dan laba yang diharapkan atau rate of return on investment Itu sebesar 30% Nah kemudian tadi di Misalkan ya produksi Divisi produksi tadi mentransfer 50 ribu unit suku cadang karburator Ke divisi perakitan dalam bulan Mei Jumlah dimana jumlah 50 ribu unit tadi Itu diproduksi dalam dua production run atau batch Dua batch ya Nah dari kasus tersebut Anda diminta untuk yang pertama Hitunglah markup untuk suku cadang karburator dan aki Dengan dasar unit level activity cost dan tentukan harga transfer ke divisi perakitan Jadi penentuan markup ini Dasarnya itu berdasarkan aktivitas Bisa berdasarkan unit level aktivitas Bisa berdasarkan batch level Bisa berdasarkan product level Juga bisa berdasarkan facility level Nah untuk kasus ini Dasar penentuan markupnya itu berdasarkan unit level activity cost Langkah yang kalian lakukan adalah menghitung yieldnya Yieldnya yang diharapkan tadi 30% Jadi 30% dikali dengan aktifa penuh Yaitu 600 juta sama dengan 180 juta Terus langkah selanjutnya Kalian menghitung Biaya untuk unit level activity cost Yaitu suku cadang karburator Tadi kan kapasitas normalnya 500 ribu Dikali biaya per unitnya kan 750 Sama dengan 375 juta Sementara untuk suku cadang aki Tadi kapasitas normalnya itu 1 juta Dikali biaya per unitnya itu seribu Jadi tinggal kalikan sama dengan 1 miliar Yang biaya untuk unit level activity ini Kalian jumlah Maka totalnya 1 miliar 375 juta Langkah selanjutnya adalah Kalian menghitung markupnya dengan memasukkan rumus Rumusnya tadi adalah yield percent Dikali dengan aktivitas penuh Berarti dalam hal ini jumlahnya adalah 180 juta Kemudian dibagi dengan total biaya aktivitas Total biaya aktivitas yaitu 1 miliar 375 juta Sama dengan 0,13 terus dikali dengan 100% Sama dengan 13,09% Gitu ya 13,09% Markupnya sudah diketahui Terus kemudian langkah selanjutnya adalah Kalian menghitung biaya transfernya Dengan metode full costing Atau biaya penuh Yang pertama Di unit level activity Produk yang ditransferkan tadi jumlahnya 50 ribu Dikali dengan biaya per unitnya itu 75 ribu Sama dengan 3 miliar 750 juta 3 miliar 750 juta Terus kemudian di batch level Tadi kan dari 50 ribu unit Itu kan tadi akan diproduksi sebanyak 2 kali ya Maka itu 2 base itu dari 2 kali produksi tadi Dikali dengan sekali produksi berapa biayanya Yaitu 5 juta 200 ribu Dikali 2 sama dengan 10 juta 400 ribu Terus kemudian di product level Itu 50 unit Dikali dengan biaya per unitnya 5 ribu Sama dengan 250 juta Terus kemudian yang terakhir yaitu Di level fasilitas Yaitu 50 ribu unit Dikali dengan 800 Tadi yang perlu kalian ingat Di tingkat fasilitas Tadi biaya yang dikeluarkan itu Dalam satu tahun ya Dalam satu tahun Sehingga Dalam satu tahun tadi jumlahnya 400 juta Terus kemudian Kapasitas yang direncanakan Normalnya kapasitas yang bisa dicapai Sama perusahaan tersebut Yaitu 500 ribu unit Jadi kalian bagi dulu 400 juta Dibagi 500 ribu Sama dengan 800 50 ribu unit Dikali 800 Sama dengan 40 juta Jadi untuk proses Produksi Untuk 1000 unit itu Fasilitas level ini Mengkonsumsi biaya Sebesar 40 juta Kemudian Kalian totalkan semuanya Dari mulai unit level Sampai facility level tadi Sebesar 4 miliar 50 juta 400 ribu Kemudian Angka selanjutnya Kalian menghitung markupnya Markupnya tadi Didasarkan Unit level Sementara Persentasenya Sudah diketahui Itu Totalnya adalah 13,09% Dikali dengan Dasar penentuannya Yaitu unit level Sehingga dikali dengan 3 miliar 750 juta Sama dengan 490 juta 875 ribu Terus Total biaya Plus markupnya tadi Kalian jumlahkan Maka Penjumlahannya itu Merupakan harga transfer Keseluruhan Untuk 50 ribu unit Produk Nah kemudian Kalau Ada pertanyaan Berapa Harga transfer Karburator Per unitnya Jadi kalian tinggal Bagi saja 4 miliar 541 juta 275 ribu Dibagi dengan 50 ribu Unit Karena yang ditransfer Tadi 50 ribu Unit Sama dengan 90 825 Koma Koma Lima Rupiah Itu tadi Dasar penentuan Harga transfer Dengan metode Biaya Mudah-mudahan Bisa dipahami Kemudian Yang kedua Adalah Perhitungan Harga transfer Dengan Market Based Transfer Pricing Atau berdasarkan Harga pasar Nah Metode ini Paling disukai Karena harga transfer Dihitung Dengan harga Yang ditetapkan Sesuai dengan Harga pasar Misalnya Kalau karburator Tadi di pasaran Harganya 250 ribu Maka Harga transfer Karburator Ke Divisi Ke Divisi Ke Divisi Perakitan Tadi Sebesar Harga pasarnya Tadi Yaitu 250 Untuk Menghitung Harga transfer Dengan metode Harga pasar Itu menggunakan Metode Minus Nah Metode Minus Ini Dilakukan Antara Divisi Dan Perusahaan Artinya Metode ini Digunakan Digunakan Apabila Barang Yang Dimiliki oleh Divisi produksi Tadi Ditransfer Ke Perusahaan Yang sama Nah Ini Rumusnya Bisa Kalian Pelajari Bisa Dilihat Dengan Disled Ini Rumusnya Nah Kemudian Untuk Yang ketiga Adalah Metode Negosasi Metode Negosasi Itu Namanya Metode Negosasi Jadi Ini Kayak Tawar-menawar 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 Antara Divisi Produksi Dengan Divisi Perakitan Kelemahan Dan Kekurangannya Kalian bisa Baca di Buku Juga bisa Baca di Slide Nah Sekarang Ibu akan Memberikan Ilustrasi Untuk Metode Yang Negosasi Ini Masih Perusahaan Yang sama PT. Mahakarya TBK Tadi ya Ada Perusahaan Otomotif Ya Nah Namun Perusahaan Ini Ya Perusahaan Ini Bekerja Selama 300 Hari Per tahun Jadi Satu Tahun Kan 356 Atau 350 Sementara Kan Ada Liburnya Juga Sekitar 48 Atau 50 Hari Maka Dibulatkan Rata-rata Perusahaan Bekerja Aktifnya Itu 300 Hari Per tahun Dan Informasi Dari Divisi Tersebut Adalah Sebagai Berikut Kalian Bisa Lihat Disini Divisi Produksinya Dari Dari Mulai Unit Produksi Perharinya Rp1.000 Terus Kemudian Hari Kerjanya Rp300.000 Harga Jualnya Rp12.000.000 Rp12.000.000 Terus Kemudian Biaya Pemasaran Dan Distribusinya Rp60.000.000 Biaya Tetap Per tahun Rp35.000.000 Terus Kemudian Biaya Manufaktur Variable Berharinya Rp15.000.000 Nah Kedua Divisi Sepakat Melakukan Harga Transfer Negosasi Dengan Menjual Produk Dari Divisi Produksi Ke Divisi Perakitan Maka Divisi Tidak Perlu Mengeluarkan Biaya Pemasaran Dan Distribusi Variable Karena Tanpa Mengeluarkan Biaya Pemasaran Dan Distribusi Variable Produknya Sudah Laku Dibeli Sama Perusahaan Ini ya Divisi Perakitan Dari Kasus Tersebut Anda Diminta Untuk Menghitung Berapa Harga Transfer Negosasinya Dalam Metode Negosasi Itu Kalian Diminta Untuk Menentukan Harga Transfer Minimum Dan Harga Transfer Maksimumnya Jadi Ada Batas Minimum Dan Batas Maksimumnya Untuk Harga Transfer Minimum Antar Divisi Itu Kalian Lihat Disini 12 Milyar Yaitu Harga Jualnya Dikurangi 60 Juta 60 Juta Itu Biaya Pemasarannya Ya 60 Juta Itu Biaya Pemasarannya Sama Dengan 11 Milyar 990 11 Milyar 940 Juta Nah Itu Secara Keseluruhan Sementara Kalau Harga Perunitnya Kalian Tinggal Bagi Aja Dengan 300 Ribu 300 Ribu Itu Apa 300 Ribu Itu Adalah Hari Kerjanya Sama Dengan 39 800 Perunit Oke Itu Harga Harga Minimum Sementara Untuk Harga Maksimumnya Yaitu 12 Milyar 12 Milyar Untuk Perunitnya Berarti 12 Milyar Dibagi 300 Ribu Sama Dengan 40 Ribu Jadi Di Sini Kalian Bisa Lihat Bahwa Harga Transfer Minimumnya Itu 39 800 Sementara Harga Transfer Maksimumnya Adalah 40 Ribu Nah Kemudian Kedua Divisi Hendak Merealisasikan Harga Transfer Negoisasi Yang Sudah Disepakati Jadi Ketika Sudah Menentukan Harga Transfer Minimum Dan Maksimum Diambil Tengah Tengahnya Untuk Merealisasikan Negoisasi Tadi Dengan Menjumlahkan Harga Transfer Minimum 39 Juta 800 Ditambah Dengan 40 Ribu Dibagi Dengan Dibagi 2 Sama Dengan 39 900 Jadi Dari Negoisasi Tadi Ketemu Bahwa Harga Transfer Per unit Sebesar 39 900 Per unit Oke Kemudian Labah Pada Divisi Produksi Jika Harga Negoisasinya Itu Sebesar 39 500 Rupiah Per unit Maka Diperoleh 39 900 Dikurangi Dengan 39 800 Dikali Dengan 300 Ribu Sama Dengan 30 Juta Jadi Kalau Hasil Negoisasinya Tadi Disepakati Maka Keuntungan Yang Diperoleh Oleh Divisi Produksi Sebesar 30 Juta Oke Itu Ilustrasi Untuk Metode Atau Berdasarkan Penetapan Harga Transfer Berdasarkan Negoisasi Yang Terakhir Metode Penetapan Harga Transfer Adalah Arbitrasi Nah Metode Ini Digunakan Apabila Tidak Ditemukan Kesepakatan Dari Negoisasi Yang Dilakukan Sebelumnya Dalam Penentuan Harga Transfer Tadi Berdasarkan Negoisasi Kan Disepakati Bahwa Harga Transfernya Itu Sebesar 39.900 39.900 Ternyata Ternyata Masing-masing Divisi Tidak Setuju Dengan Ketetapan Harga Tadi Maka Direksi Sebagai Arbitrator Dapat Menentukan Harga Transfer Sebesar Misalnya Diambil Jalan Tengahnya Dengan Menentukan Harga Perunitnya 39.950 Seperti itu Jadi Arbitrasi Ini Apa ya Kayak Penyelesaian Perselisihan Masalah Dalam Penentuan Harga Transfer Itu Seringkali Muncul Karena Yang Pertama Divisi Penjual Diperlakukan Sebagai Pusat Biaya Terus Kemudian Biaya Tetap Bulanannya Produk Yang Ditransfer Ke Divisi Pembeli Ditentukan Harga Transfer Sebesar Biaya Variable Ini Kalau Dia Menggunakan Metode Variable Cost Terus Kemudian Pembagian Laba Atau Profit Sharing Laba Kontribusi Yang Diperoleh Dibagi Kepada Divisi Penjual Dan Divisi Pembeli Menurut Perbandingan Proporsi Biaya Variable Masing-masing Divisi Dalam Total Biaya Variable Product Jadi Kalau Untuk Lebih Jelasnya Tentang Masalah Dalam Penuntuan Harga Transfer Kalian Bisa Baca Slide Juga Bisa Membaca Materi Dari Referensi Lain Misalnya Buku Kurang Lebih Itu Penjelasan Ibu Tentang Penetapan Harga Transfer Mudah-mudahan Dapat Dipahami Apabila Ada Pertanyaan Terkait Penetapan Harga Transfer Silahkan Diajukan Pertanyaannya Terima kasih